Seperti yang sudah disampaikan oleh Menkopol Hukam Mahfud MD, bahwa pemerintah tidak akan membuka ruang negosiasi terkait tuntutan KKB yang ingin berdeka. Namun meski begitu, pemerintah akan melakukan langkah persuasif untuk membebaskan Kapten Philips, pilot Susi Air yang kini disandera KKB. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Kombes Paul Faisal Ramadhani, Komandan Satgas Damai Kartens, melalui sambungan Zoom. Tes sudah tersambung dengan Kombes Faisal Ramadhani, ada Komandan Satgas Damai Kartens, melalui sambungan Zoom. Pak Faisal, bagaimana kondisi terakhir di sana? Apakah sudah ada update informasi terkait kondisi Kapten Philips? Ya, disampaikan bahwa memang kita hari ini berusaha untuk fokus terhadap penjejakan posisi terakhir di beberapa yang lalu kita menemukan bahwa dia ada di posisi sekitar Paru, Mapendoma, dan Mogi. Nah, tetapi ketika hari ini kita ingin tutupkan pasukan untuk penjejakan ini ternyata situasi kondisi medan di Papua sekarang ini sedang hujan cepat, sehingga semua halus sisa kita tidak ada yang bisa bergerak, sehingga sementara kita tidak melakukan kelihatan lanjutan. Tapi untuk lokasi dari Kapten Philips ini sudah terdeteksi saat ini, Pak Faisal? Arah, Arah sudah melihatlah. Setelah terdeteksi lokasinya ada di mana, apa yang selalu akan dilakukan oleh tim di sana? Ya, tentunya kita akan dilakukan dengan berbagai jam jatah yang disampaikan oleh Bapak Kapolda. Kita juga akan melakukan kelihatan yang di perspektif. Di samping juga kita tetap akan dapatkan lebih dekat ke arah sasaran kemudian. Kalau dari sosial media yang juga didapat dari wartawan-wartawan ada di sana, ini ada beberapa foto yang kemudian di-update, di-upload. Apakah kondisi terkini dia bisa dipastikan dalam keadaan yang sehat, aman? Ya, memang kami menduga sampai saat ini situasi masih aman, Pak. Adakah komunikasi yang dilakukan dari tim TNI Polri di sana dengan mungkin pihak dari OPM, Pak Faisal? Belum ada, Pak, kalau itu. Sejauh ini apakah ada upaya supaya komunikasi ini bisa dilakukan? Ya, kita terus melakukan. Mencoba untuk membuka seluruh-seluruhan komunikasi yang ada, begitu melalui tokoh-tokoh masyarakat, tokoh beja maupun masyarakat adat. Dan dalam hal ini belum ada yang dilaporkan bahwa sudah terjalin komunikasi. Oke, jadi komunikasinya sudah dilakukan, hanya belum memberikan hasil yang baik begitu ya, Pak Faisal ya? Iya, Pak. Oke. Pak Faisal, ini juga ada keterlibatan dari pemerintah Selandia Baru untuk pembebasan ini. Bagaimana koordinasi TNI Polri dengan pemerintah Selandia Baru karena terkait dengan Kapten Philips ini? Sampai sekarang memang kehadiran dari atas kepolisian Selandia Baru itu dan untuk melihat sampai sejauh mana bisa lakukan, bisa lakukan seks diskusi tentunya. Karena tetapi untuk langkah selanjutnya tentunya dari atas yang terakhir perlu menghormorkan situasi kondisi yang aktif sekarang untuk di-flow up di tingkat atas kemudian, Pak. Oke, mudah-mudahan nanti apa yang dilakukan dari tim di sana bisa membuahkan hasil segera untuk penyelamatan Kapten Philips ini ya. Terima kasih dan Satgas Damai Kartens, Kombes Pol Faisal Ramadhani sudah bergabung dan memberikan informasi terkini untuk pemerintah Metro TV siang ini.